selamat malam ya sekarang ketemu lagi Alhamdulillah Alhamdulillah Oke kita mulai deh sebenarnya sih yang ajar harusnya memang Pak Dwi cuma itu jadwalnya padat jadi kembali ke saya lagi ya tukar-tukaran sebelumnya kan tukar-tukaran dengan Pak Dwi juga ya hari ini hari pertama nih berarti pertemuannya ya kita belajar pemprograman mobile saat semester 5 dikasih bahasa pemprograman apa untuk mobile unity pak ah unity ya mobile MIT app investor ya oke pemprograman mobile sekarang ini sebenarnya ada banyak ya bahasa yang digunakan compiler lah yang populer itu mungkin kalau kalian pernah dengar ada namanya Android Studio ya kita lihat Android Studio Android Studio ini paling ini kalau diistilahkan native-nya ya native-nya yaitu bahasa aslinya untuk membuat Android update ini ya Android Studio gitu namun apa dalam prakteknya di lapangan ini butuh resource yang besar gitu Android Studio ya jadi mau gak mau sebenarnya harus di lab gitu karena mungkin ada beberapa mahasiswa laptopnya bisa gitu kan tapi banyak yang laptopnya gak mampu ya kalau pakai Android Studio ada yang pernah pakai Android Studio gak install di laptopnya pernah install doang pak gak pernah dipakai gak pernah dipakai tapi bisa ya jalan ya jalan pak cuman gak tahu kalau misalkan sudah ada coding aja ya ini nih bentuknya nih bagus sebenarnya ya cuman ya itu beberapa laptop susah dan gak cuma kendala di ini gak cuma kendala di kelas kita gitu tapi pada prakteknya di lapangan juga memang Android Studio ini berat minimal perlu SSD lah untuk harddisk ya jadi yang harddisknya bukan SSD pasti akan terasa lambat ya belum lagi apa memori tapi pengalaman pengalaman menggunakan Android Studio pengalaman saya pakai laptop saya dengan apa memori 4GB core i7 kemudian harddisk bukan SSD itu masih terasa lambat jadi prosesornya sih gak terasa lambat tapi ini gak tahu katanya memang perlu SSD perlu proses transfer data yang cepat karena banyak banyak data yang dia download sendiri nah di lapangan ternyata banyak alternatif dari Android Studio yang sedang populer ini menggunakan bahasa Python namanya Python Kipi kita lihat seperti ini ini saya sedang sharing kelihatan ya kelihatan Mbak ini dan Kipi ini punya kelebihan yang pertama dari sisi compiler ringan yang kedua bahasanya lebih mudah karena Python jadi sekalian belajar Python ya Python itu bahasa yang tingkat tinggi jadi saat belajarnya mudah kemudian cross platform ya cross platform itu artinya ini cross platform artinya sekali sekali buat bisa dijalankan dimana saja kita buatnya di Windows ya hasil programnya appnya bisa dijalankan di Linux Windows apa iOS ya di Mac di Android ya sampai dengan Raspberry Pi untuk IoT biasanya jadi sangat sangat kalau belajar ini sangat diuntungkan bagi programmer bisa dijalankan dimana saja dan berbeda dengan Android Studio kalau Android Studio itu yang powerful adalah Android Studio nya dia pakai bahasa Java dan harus pakai Android Studio kalau Kivi tidak harus pakai salah satu IDE seperti Android Studio dia bisa pakai IDE apa saja bahkan notep karena yang powerful bukan IDE nya itu adalah semacam Android Studio yang powerful itu yang powerful itu Python dan kivinya itu kivinya library tambahan bahasanya Python kemudian kivinya tambahannya kalau kalian pernah belajar pemprograman web sudah pernah ya pemprograman web sudah pernah belum sudah 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 belajar bootstrap belum sudah pak nah kivinya bootstrap nya jadi kivinya hanya untuk tampilan sama memang apa fungsin-fungsin yang bisa memanggil fungsin yang ditulis lebih mudah persis bootstrap bootstrap untuk pemprograman mobile bahasanya adalah Python gitu itu sekilas tentang kivinya dan ini masih di development terus di develop terus ini kivinya masih versi yang 1 sampai saat ini tadi kivinya masih versi 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 1 gitu ini juga under MIT license kalau kemarin semester 5 belajarnya tentang MIT MIT apa app inventor tool sekarang belajarnya MIT TV ini sama-sama dari MIT oke yang perlu tentu selain TV ini TV nanti didownload cara downloadnya ini kalau di google tulis TV mungkin beberapa ada yang sudah download karena ada yang WA saya sampai sudah terinstall dengan baik siapa ya siapa yang WA saya semalam sudah berhasil menginstall siapa saya Dea oh Dea benar ada satu lagi selain Dea yang lain ada juga yang lain kayak internet itu juga oh banyak ya jadi luar biasa nih karena belum diajarin sudah sudah punya inisiatif saya kira malah yang nanya ke saya itu kelas pagi gitu ya ternyata yang belum saya ajarkan sama sekali gitu ya jadi luar biasa tuh ini TV ya kalau ditulis aja TV atau TV tanpa Python ya keluarnya kiwi ya ada yang bilang kiwi ada yang bilang kiwi kemudian tinggal download nih halamannya download pilih yang Windows ya jadi di klik aja tapi yang diperlukan adalah Python minimal Python 7 dan Python 7 entry to 3.7 is supported tapi untuk TV MD nya sendiri kita tidak hanya pakai TV tapi TV MD TV MD nya sendiri kita perlu minimal Python 3 versi 3 gak bisa Python versi 2 jadi yang kita pakai MD ya TV MD bedanya apa ini TV biasa ini TV biasa ini saja sudah bagus tampilannya sudah bagus tapi kalau MD ini lebih mudah lagi karena sudah hampir berbentuk seperti apa bootstrap sudah ada menunya sudah ada link nya jadi tinggal dipakai digabung-gabungkan gitu ya seperti IP MD IP MD maksudnya MD itu adalah material design IP material design nah untuk mendownload nya ini sedikit tidak biasa sedikit tidak biasa cara download nya kalau kivinya saja kan gampang tinggal download install selesai kalau kivi MD ini sedikit tidak biasa ini alamat nya yang ada github ini ini didownload di copy ya karena ini extension nya git ini artinya kita bisa mengkopi semua yang ada di sini kita mirror, kita clone ke dalam hadis kita nah caranya adalah bukan sekedar mendownload tapi pakai zip tapi kalau mau coba langsung download pakai zip silahkan aja sebenarnya tidak masalah karena tidak apa-apa karena yang perlu setelah itu kita menginstall nanti saya beri kebebasan kalian untuk explore kalau mau langsung download pakai download zip ini filenya 1,3GB jadi agak banyak tapi hanya satu kali aja di install setelah itu tidak perlu install lagi yang di copy-copy nanti hanya ukuran 1,4MB ini kecil tapi install pertama kali 1,3GB oke kemudian ini ada comparison flutter and ppd nah ini yang dependensinya perlunya perlu pp jadi kemungkinan ini ini setup pp ini adalah specify minimum version of kp kemungkinan ini kp nya kp biasanya ini kp md nya jadi saat kita download ini beserta kp karena dependensinya adalah kp ya ini kp yang ini 1,1-1 1,11 ya ini minimumnya 1,10 oke saja sama python minimal 3,6 ya 3.6 nah python 2 not supported Oke kemudian cara nginstallnya seperti ini kita langsung coba ya habisnya nginstallnya enggak begini deh lebih mudah ya cara nginstallnya ini git gitnya dulu di boleh didownload dicoba atau pakai git ya ini cara cara nginstall git itu adalah kita harus download installernya dulu jip-jip yang sudah yang sudah berhasil menginstall pakai git atau langsung copy langsung download zip boleh bagi ini dong pengalaman gimana copy kemarin kita di-copy terus dimasukkan di cmd pakai gitnya pakai git ini ngga git ya oke ada yang langsung copy download zipnya enggak ada Hai Oke tapi Pak kemarin itu punya si Lestari itu waktu yang download git clone itu kenapa ya Pak tulisannya itu ada error pilot error gitu Pak ketengah-ketengah download gitu udah beberapa iya kemungkinan karena apa karena internetnya nggak stabil makanya mungkin dicoba aja ini ya download zip aja gini ya Hai kan ini download biasa nih daripada pikir ya cuma enaknya kalau pakai git ini kalau dia berubah ya file kita ikut berubah jadi ini kalau dia update file kita ikut terupdate otomatis gitu itu sih bedanya Hai yang kalau pakai git kita terjamin nih bahwa file kita yang ada di yang kita download itu otomatis simpon dengan induknya disini gitu kalau download biasa kan copy udah lepas Hai itu ya nanti dicoba lagi deh kalau yang kemarin gagal Hai kita coba lagi Hai dengan koneksi yang lebih stabil mungkin atau langsung aja copy download zip aja ini ya ya Hai kemudian git ya pakai yang ini bisa pakai yang ini ada yang pakai ini sih apa ya yang ini aja lah ya yang sudah saya lakukan soalnya pakai git ini anggap software untuk melakukan clone tadi ya atau downloadernya ini dalam lupa Hai ini gampang aja sih tinggal download kemudian di saya masih gagal pak error jaringannya rendi ya nanti dicoba ya karena file-nya itu 1,3 giga sih jadi mungkin di tengah jalan bisa bisa gagal ya ini di download ini hasilnya mudah-mudahan masih ada Hai yang aneh ya Hai membuat nih Hai dan dutupnya berlindung kelihatan dan kenyataan oh lagi baca kapan download folder lagi lagi not responding oh iya mungkin sudah dapat kabar ya kalau kalian semua nanti dapat dapat bantuan pulsa dari pemerintah pusat jadi nomor HPnya itu didaftarkan sudah belum? ada yang belum? sudah pak sudah semua nah gak tau kalau semuanya yang merasa sudah berarti aman ya jangan lupa nomornya jangan diganti-ganti ya karena saat di update nomornya itu aja ya kemudian saya hapus aja hasil download sudah saya upload ini mana itu oh ini juga besar ini saya hapus aja biar gak berat-beratin ini juga besar hasilnya mana ya hasilnya mana ya git 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 ini dia hasilnya 49 50 MB lah udah berklik udah nginstal next 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 aja ini hanya perlu digunakan satu kali untuk mendownload mengklon klon kvmd dari github di klon ini ya tinggal next next aja saya close ya kalau sudah nginstal kita cek apakah gitnya sudah terinstall dengan benar caranya adalah kita window ya ini saya pakai windows 7 mungkin kalian lebih pakai lebih banyak pakai sudah pakai windows 10 ya cmd nah kita buka cmd ini cmd ada yang sudah pernah pakai cmd ini ada mata kuliah yang pakai ini enggak cmd ini java pakai enggak ada dulu semester 1 eh semester 2 kayaknya cmd mata kuliah apa itu mata kuliah apa itu ya pak mustah oh gitu ya kayaknya pascal deh iya beberapa tahun pascal ya segala macam bahasa diberikan ya yang jurusan tkj biasanya pakai ini kalau jaringan ya ya paling gak ngeping kan gitu ppw gitu kan kalau ppw google.com ini serasa jadi hacker ya wow jadi hacker ya ada ngeping doang oke sekarang kita pakai ini kenapa ya itu karena powerful ya python itu nanti juga pakai cmd kita pakai eh kita coba jalankan gitnya dulu ya tulis aja git enter ada tampilan git ini ya ya git help dan lain sebagainya berarti kita sudah menginstall git dengan benar nah sekarang tinggal git clone git clone ini ada cara instalasinya si documentation disini ya gimana ya gimana ya saya saya lihat cara instalasinya ini jadinya lah bagus ya seperti ini oh saya lupa saya buka video saya sendiri aja ya ini jadinya saya gak kerasa sih kemarin kredrik yang bilang pak seggd ya 1 gigi ya trendnya ke depan ada nanti kita download ini dia kvmd jadi kvmd itu berbasis kv ya md nya ini tampilannya lebih apa lebih bagus sama sudah disediakan jadi tinggal dipakai persis bootstrap gitu ya ini proses menginstall git ini kan proses menginstall git nah ini ini saya lakukan lagi nginstallnya tapi karena sudah saya install jadi saya gak gak nginstall lagi ya cuma gak ada masalah apa gak ada gak ada susahnya cuma tinggal next next aja ya jadi kalau mau nanti dicoba wajib ya wajib menginstall jadi harus dicoba bukan kalau mau harus dicoba nah git git ini ya ini nyoba git git clone saya gak tau dapetnya dari mana coba kita lihat oh iya dari tutorial ya learn to make beautiful mobile app in python ppnd tutorial 1 intro and install ada disini mungkin ini ya saya ngeliatnya disini nah ini nah ini oh bukan yang ini ini tutorial yang sudah kita lihat kita lihat playlistnya aja ini ya ini mungkin mobile app tutorial architecture farmer bukan android tutorial firebase gimana ya ada gpgmd development speed coding banyak sekali ya gpmd tutorial ini gpmd tutorial ya ini saya kasih linknya nanti this is the learn to make beautiful mobile app in python ya gpmd tutorial 1 intro and install ini saya kasih di tempatnya sini ya itu dia nang installnya kembali ke sini ya jadi git clone ini copy dari sini ini gitnya ya ambil code code ini copy ya copy jadi tinggal ini kalau gitnya sudah jalankan seperti ini ya jadi tinggal git clone ya terus pakai ini https itu tadi yang kita copy enter selesai maka tercopy tercopy nya dimana tercopy nya di folder yang kalau defaultnya kita di user nama nama user ya defaultnya kan folder saya disini nih user nama user bisnis laptop saya asadel ya berarti nanti hasil git clone nya akan tampil ya akan tampil folder kvmd ini kvmd yang ini ya kita akan meng-copy ini kvmd ini di folder user asadel ya jadi kalau setelah selesai setelah mengeksekusi git clone kita cek bagian user ya kalau Windows 7 bukanya di Windows users kalau Windows 10 langsung ada di user nya disini kalau gak salah ini ya nama user nya dan ada kvmd disini ini dia nah kalau kita lihat ini hasil clone nya tadi kita lihat file nya berapa 1,33 giga tapi hanya sekali ya karena yang dipakai sebenarnya nanti adalah ini kvmd nya 4 14 kalau gak salah folder inilah nanti yang di copy copy 4 giga bukan 14 ya eh pagi 4 mega aja sama seperti apa bootstrap kan bootstrap nya aja yang di copy kemana-mana gitu ya sudah belajar bootstrap belum tadi lupa saya udah nanya belum ya belajar bootstrap sudah 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 bootstrap 3 atau bootstrap berapa berapa bootstrap ada berapa 2,3,4 kayaknya 4 yang dipakai sudah 4 kayaknya sih jadi inilah anggap kvmd itu bootstrap di web cuma kalau di python untuk membuat aplikasi mobile terutama pakai tv dan tvmd ini yang dipakai ya ini kalau kita lihat strukturnya ini ya sampai setup .py ini persis sama ya kan .ci bawahnya setup .py nah ini ya .ci bawahnya setup .py sama jadi ini udah tercopy clone selanjutnya adalah kita setup ya kita setup nih ini kv-nya yang di install kv ya di install kenapa harus di install karena ini library kv ini akan dimasukkan ke library-nya python jadi jadi satu tuh kan python nih anggap plugins-nya ya plugins-nya python dimasukkan kv jadi satulah dia dan kv-md-nya ini tampilan-tampilan ada pertanyaan ya silahkan ini bisa di convert jadikan android juga ya mbak iya bisa jadi apk jadi kelebihannya ya android studio dibanding android studio ya kalau android studio dia kan hanya membuat aplikasi android ya kalau ios kan gak bisa kalau nanti mau dipakai ya entah kapan misalnya untuk iot di raspberry pake linux itu bisa jadi bikin satu kali dijalankan dimana-mana ya jadi bisa bikin aplikasi ios kalau kita lihat ini 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 kebetulan dia yang buat kalau gak salah eric saya gak tau mungkin dia dia juga menggunakan gtmd ini untuk membangun aplikasi ios ios karena dia pake ios kan ini android ya nih contohnya deploying to android with bulldozer jadi ada aplikasi namanya bulldozer untuk meng convert aplikasi ini ke apk apk ya android nah ini ini ya ios app nah ya kan jadi kalian sekali belajar bisa membuat aplikasi tidak hanya untuk android tapi juga ios ios bisa mac bisa linux bisa dan lain semakinya itu ya kelebihannya selain ringan tadi mungkin ada yang mau tanya lagi silahkan kalau yang mau tanya ada ada yang tanya lanjut ya karena setelah ini kalian harus selesai menginstal ini sudah terinstal di lokal eh sudah terkopi di lokal maka kita nginstal dulu kifinya supaya masuk ke python jadi supaya bisa menginstal ini ini apa extension adalah .py py itu python ya py ini python jadi tidak bisa dijalankan kalau kita belum menginstal python maka kita install dulu python nya please python kalau bahasa orang bulinya python ya kalau di Indonesia python nah python wah meriah python python bahasa pemrograman dan python ini bahasa yang sebenarnya sudah sangat lama bahkan saat saya S1 itu saya sudah belajar python dulu itu bahasa python itu masih sekedarnya hanya ada di linux masih baru muncul terus yang yang populer saat itu adalah visual basic C++ untuk belajar algoritma C++ visual basic kemudian muncul java python tenggelam misalkan bahasa ini sudah mati eh ternyata dikembangkan lebih dalam saat ini popularitasnya meningkat bahkan melebihi java itu sendiri kenapa karena dia sangat powerful dengan update yang terbaru khususnya untuk profesi yang saat ini lagi trend yaitu data scientist jadi data science data science itu profesi baru data scientist karena ada yang istilahnya big data big data kemudian disitu profesionalnya namanya big data scientist dimana dia tugasnya mengolah-olah data maka perlu bahasa pemprograman yang bisa digunakan untuk itu termasuk modul-modul library untuk melakukan proses yang membutuhkan kecerdasan buatan SPK artificial intelligence dan apa metode-metode model-model artificial intelligence itu lengkap di python sudah belajar SPK atau artificial intelligence yang sudah dipelajari SPK sudah pakai bahasa tidak pakai memprogram atau cuma teori kemarin itu teori Pak karena teori nah kalau ada cara itu ada ada cara itu hitungannya kemarin ada salah satu cabang dari kecerdasan buatan ada SPK sistem pengambilan keputusan namanya sistem pengambilan keputusan maka harus cerdas sistem cerdas nah kalau dalam prakteknya itu yang digunakan data scientist itu lebih banyak ke python karena dia sudah lengkap modul-modul untuk mengsimulasikan model kecerdasan buatan mungkin kalian juga kalau searching di internet banyak yang menggunakan python nah sekarang kita belajar python jauh lebih mudah bahkan tidak perlu titik koma kita lihat tidak perlu titik koma python 3 simple aritmetik cuma gitu doang jadi hampir seperti menulis di excel nanti hampir seperti menulis di excel oleh sebab itu jadi mudah dipelajari ini itu tidak ada titik koma pokoknya dia straight to the point kalau mau menulis sesuatu tidak pakai kalau tulis di layar print saja tidak pakai sistem out green line titik koma lagi kalau ini tidak jadi mudah dipelajari maka jangan khawatir waduh belajar bahasa baru lagi ini bahasa yang berbeda bahasa yang sangat mudah dipahami beda dengan kalau mau belajar japa itu harus belajar detail karena strukturnya beda ada public static point main tidak ada itu tidak bisa jalan kalau ini poduliamat pokoknya tulis print jalan saja tidak ada public static point main masih ingat belajar java jalan kalau php mungkin mirip sedikit dengan php ini jadi beradaptasinya tidak begitu susah malah php masih harus ada titik koma kalau belakangnya itu kan ada inline ini tidak ada jadi gampang sekali hampir seperti menulis biasa download 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 per windows python 3.8 tinggal klik download hasilnya hasilnya hasil download kita lihat ya sudah menutup nyal python 385 26 mega ya 26 mega itu ya setelah download install sama install next 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 nggak ada yang susah kalau nanti lihat aja saya install python disini ya adalah di video yang tadi saya share kemudian kita cek apakah ya boleh silahkan yang mau tanya kalau pembuatan android itu memang harus pakai python atau bahasa pemrograman lain bisa yang lain banyak yang native tadi seperti yang saya sampaikan yang native adalah android studio ya tapi itu tadi keterbatasan android studio adalah dia punya resource besar dia perlu dia perlu laptop yang bagus gitu lah ya paling tidak supaya jalan dengan bagus dia perlu harddisknya adalah SSD jadi gitu jadi biasanya dikerjakan di lab cuma kita saat ini apa saat ini sebaiknya tidak mengakses lab gitu ya tidak bertemu tatap muka karena di samping ini semakin banyak ya sekarang kemarin nambah 17 yang positif profit sekarang nambah 7 dan ini terbanyak sepanjang yang pernah terjadi di sampit kan ini yang paling tinggi gitu ya dan Android studio itu basisnya adalah java jadi strukturnya harus benar-benar belajarnya lebih matang misalnya ini ya bandingkan dengan ini ya bahasanya bukan membandingkan mana yang lebih bagus mana yang lebih rendah enggak cuma membandingkan strukturnya aja kalau Android studio itu basisnya java nah seperti ini bentuknya ya nah ya nah on create dan dia sepertinya lebih subjektif ya ini menurut saya yang saya yang saya apa rasakan Android studio itu lebih kaku sama halnya seperti saat kalian belajar java itu sendiri r.id dan lain sebagainya ini ini struktur datanya dia 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 pakai java bisa kotlin java c++ tapi ini java ini python ini 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 ditun ini ditun tidak ya ada pertanyaan sebelum saya lanjut Silahkan lanjut Pak Ini anak saya ikut ngajar Oke Python Tadi sudah install Ceritanya sudah install Python Karena saya sudah install duluan Jadi saya tidak menunjukkan tadi cara menginstall Tapi cara nginstall itu cuma Python yang Saya buka pijam Kemudian Python Kita coba Kalau kita tekan enter Tampil seperti ini Python 385 385 Ada tanda panah 3 Kalau saya tulis disini help Type help Oke type help Nah ini artinya Python kita sudah terinstall dengan benar Welcome to Python Exit And exit Oke Oke Artinya Git nya terinstall dengan benar Python nya terinstall dengan benar Tinggal Kita pakai Use exit 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 Buka drone Buka drone Buka drone Entar Maka Kita tinggal install itu TV nya Di TVMD ini TVMD Kita sudah di dalam TVMD nya Jadi tinggal Python Caranya ya Setup Dot py Install Ya enter Saya tidak ingin install lagi Karena sudah terinstall Saya tidak pakai install Saya coba Python setup saja Jadi nanti Ada Ada Keterangan Argument nya Kurang Nah itu usage Kurang Ya Now command Supply Maksudnya itu tadi Kurang Belakangnya kasih install Setup Update install Kayaknya Seperti itu Kalau sudah install Ya Maka kita coba Apakah TVMD nya sudah berjalan Belum Caranya adalah Menjalankan Program Demo nya Kita disediakan Program Demo nya Ada di folder Demos Ingat Setelah install Baru bisa Ya Karena TV Harus terinstall Masuk ke library nya Python Masuk ke Demos CD Demo Kita diri lagi Di dalam demos Ini ada KitchenSync KitchenSync Ini directory Kalau kita lihat Dalam bentuk Visual nya Di sini Ini demo Ini KitchenSync Di dalamnya Ada lagi Main PY Ini yang ingin Kita jalankan Ya Di sini CD KitchenSync Enter Terdir Lagi Ini Sama ya Posisinya Di sini Sama Asset Bulldozer Asset Bulldozer License Main PY Maka Jalankan Main PY Caranya adalah Panggil Dia Python Sama seperti Menjalankan Java Kita pakai Harus ada Awalan Jawabannya Kan Python Main PY Bentar Selesai Selesai Gampang Ya gampang Tapi sebenarnya Ada troubleshoot nya Sebelum Bisa menampilkan Ini ada Error Error Biasanya Saya mau dengar Ceritanya Error Error Dari yang sudah Menginstall Jadi bukan dari saya Kita coba Ini KitchenSync Ini Contoh Contoh Aplikasi Sepacam Apa Bootstrap Setnya Gitu Ya Kita lihat Dark Jadi Dark Jadi Dark Change Theme Theme nya Kita jadikan Misalnya Blue Jadi Blue Ini Timnya Blue Trend Ya Ini Gak Usah Capek Kita Kita Apa Bikin Seperti Ini Dia Udah Bikinkan Misalnya Button Button Macem Macem Ya Tinggal Panggil Bentuk Button Yang Apa Nanti Kita Pakai Jadi Kita Fokus Membuat Program Nya Lagi Gak Perlu Lagi Capek Capek Membuat Tampilan Ya Sama Seperti Bootstrap Ya Kayaknya Ada Pertanyaan Nih Pertanyaan Gak 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 Pak Critical Error Punya Saya Iya Nah Itu Dia Ada Critical Error Ya Jika Jika Terjadi Critical Error Jika Terjadi Critical Error Wajar Karena Saya Juga Critical Error Saya Ambil Di kelas Sebelumnya Ya Install Python Kpmd Download Kpmd Troubleshoot Ini yang Tadi Gila terjadi Error Ini Ya Cara Cara Menghilangkan Error Cara Menyelesaikan Error Sebenarnya Adalah Mengcopy Error Error Tersebut Ya Mengcopy Error Tersebut Kemudian Dipastikan Ini Contoh ya Ini kan Keluar Error Biasanya Keluar Error Disini kan Keluar Error Ya Itu Copy Ini hasil Copy Ya Kemudian Paste Di Google Di Google Ya Bentar Nah Ketemu kan Ternyata Apa yang kita Alami Errornya Sebenarnya Orang lain Sudah Mengalami Kita Lihat Persis Tidak Sama Error Nah Jadi Kita Baca Baca Ternyata Ada Tunjuk Try This Fit Install Jadi Ini Kita Copy Satu Satu Kopi Masukkan Disini Gitu Ya Tapi Saya Enggak Tekan Lagi Dia Upgrade Fit Install Upgrade Fit Will Setup Tools Ini Yang Diperlukan Jadi Semuanya Perlu Di Upgrade Ini Sudah Dijalankan Ini Jalankan Satu Satu Terus Kemudian Ini Kopi Lagi Lagi Place Lagi Tip Install Lagi Seperti Itu Sampai Terakhir Satu 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 Baru Setelah Itu Dicoba Lagi Jalankan Insya Allah Kalau Error Yang Seperti Ini Kalau Memang Error Yang Ini Maka Sudah Pasti Error Hilang Ini Saya Kopi Dulu Masukkan Kesini Pemrograman 7C Ya Bila Terjadi Error Bila Terjadi Error Error Ya Yang Perlu Dilakukan Ini Ya Try Disini Jalankan Satu Satu Jalankan Copy Paste Ya Copy Dan Paste Di Konsol Konsol Atau CMD Kita Bicaranya Sama Aja Konsol Ya Konsol Ini Artinya CMD Tadi Ya Kok Jadi Begini Jelek Banget Itu Ya Kayaknya Ada Yang Bertanya Ya Yang Tanya Enggak Download Lagi Ya Pak Ya Yang Tadi Ini Ada Download Terutama Ini Agak Banyak G Streamer Agak Banyak Tapi Enggak Sebanyak Giga Antara Mega Sampai 100 Mega Gitu Tapi Ingat Ini Cuma Sekali Aja Habis Itu Sudah Kalau Picham Community Itu Buat Apa Kalau Picham Community Itu IDE Nya Ya Picham IDE Nya Ini Kalau Mau Download Boleh Di Download Boleh Enggak Ya Kenapa Karena Powerful Itu Bukan IDE Nya Tapi Python Itu Sendiri Ini Hasil Download Picham Ini Picham Ini Kalau Web Itu Apa Apa Kalau Web Saya lupa Saya pakai Dreamweaver Ya Kan Kalau Web Pakai Dreamweaver Kan Kalau Python Bisa pakai Picham Di Picham Sendiri Bisa Bisa Buat Untuk Dreamweaver Oh Enggak Bisa Ketik Manual Kita Pakai Dreamweaver Itu Tujuannya Supaya Bisa Drag And Drop Bikin Tampilan Kalau Picham Ini Untuk Ngetik Layaknya Dreamweaver Tapi Tidak Pakai Itu Pun Tidak Apa Saya Pakai Picham Atau Visual Studio Code Visual Studio Code Ini Gratis Kita Bandingkan VS Code Kenapa Pakai VS Code Untuk Python Sendiri Yang Populer Ada Banyak Dan Banyak Gratis Tapi Yang Populer Ini Picham Salah Satunya Sebenarnya Banyak Yang Kedua Adalah Visual Studio Ini Biasanya Dipakai Developer Profesional Jadi Kalau Kalian Mau Merasakan Rasanya Menjadi Programmer Yang Kalau Di Luaran Sana Di Perusahaan Biasanya Mereka Pakai Visual Studio Youtube Dan Ini Gratis Silahkan Yang Mau Nanya Tadi Kayaknya Ada Yang Buka Mic Bukanya Bunggo Yang Bukanya Sama Kayak Web Enggak Pak Format Itunya Pak Seval Bahasa Pemprogram Yang Kalau Web Kan Kalau Kita Set Itu Titik PHP Kalau Item Ini Mana Titik P Jadi Semua Yang Sudah Titik P Berarti Dia Bahasanya Python Main Titik P Ini Kalau Saya Buka Ya Saya Buka Dia Akan Langsung Terbuka Di Picam Oh Masih Loading Kita Lihat Ya Bahasa Python Itu Bentuknya Seperti Apa Si Ya Yang Saya Rasakan Si Dibanding Visual Studio Code Python Tchamp Ini Agak Berat Enggak Berat Enggak Seberat Enggak Berat Berat Banget Ini Bisa Aja Pakai Sublime Bisa Bah Sublime Bagus Cuma Bisa Bisa Tinggal Install Auto Complication Untuk Python Jadi Supaya Warnanya Juga Bisa Berubah Kalau Pas Bahasa Apa Dia Mendeteksi Bahasa Python Warnanya Kan Mengikuti Sublime Itu Bagus Biasanya Juga Dipakai Cuma Ada Cumanya Biasanya Lebih Sering Dikrek Daripada Ngekrek Cari Aja Yang Free Tapi Banyak Yang Pakai Kan Ada Yang Sudah Pakai Sublime Kalau Pemrogram Web Itu Pakai Sublime Pak Boleh Itu Nanti Cari Di Internet Jadi Gak Usah Nginstall Lagi Kan Ya Soalnya Kalau Pak Visual Kan Berat Pak Sublime Kayaknya Agak Ringan Memang Banyak Pak Sublime Karena Ringan Ini Contoh Bicam Nah Ini Bahasanya Mirip Ya Itu Bahasanya Gampang Bang 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 Cuma Baris Ini Mau Tahu Ini Kalau Saya Jalankan Jadi Apa Kita Lihat Ya Kalau Saya Jalankan Enaknya Juga Kalau Pakai Keuntungannya Pakai Apa IDE Seperti PICAM Ini Tinggal Run Aja Nggak Usah Ngetik Di Terminal Kan Ngetik Di Console Tadi Tinggal Run Jadi Mirip Android Jadi Membuat Yang Ini Tampilan Seperti Ini Mudah Karena Sudah Disediakan Tinggal Kita Pikirkan Isinya Apa Ini Minggu Depan Kalian Belajar Ini Minggu Karena Kelas Pagi Duluan Kelas Pagi Sudah Belajar Ini Hari Ini Tadi Pagi Tapi Kalau Mau Belajar Lebih Dulu Itu Ada Videonya Saya Di Youtube Sudah Ada Video Yang Kedua Yang Kedua Yang Kedua Jadi Jangan Lupa Like Comment Dan Share Dan Nyalakan Lonceng Nah Ini KPMD Troubleship Dalam Membuat Aplikasi Nah Ini Hasilnya Ini Terakhir Jadi Error Error Kita Bahas Sekarang Intinya Kalau ketemu Error Saat kita Belajar Berarti Kita Beruntung Bisa Mengetahui Gimana Cara Error Error Itu Kalau Di Python Ini Atau Di Apa Namanya Kayak Untuk Coding Itu Enak Enggak Membaca Itunya Enak Errornya Enak Jadi Errornya Lebih mudah Kebaca Kayak Ini Error Paling Cuma Ngomong Gini Jadi Hasil Errornya Di Copy Paste Dan Itu Biasanya Sudah Ada Di Internet Tapi Kembali Kalau Saya Membandingkan Terlalu Membandingkan Jelek Java Gak Bagus Juga Karena Java Itu Juga Powerful Intinya Lebih Simple Bukan Berarti Lebih Bagus Hanya Lebih Simple Contoh Error Yang Terjadi Ini Kita Kejadian Error Terus Kita Copy Paste Ketemu Hasilnya Ketemu Solusinya Yang penting Errornya Di Copy Paste Saja Nanti Ditonton Nanti Kelihatan Jalan Ceritanya Ketemu Error Dan Minggu Depan Kita Lakukan Biar Nanti Kalau Ketemu Error Kita Tahu Intinya Lebih Simple Bahasanya Lebih Simple Bukan Berarti Lebih Baik Ya Nanti Juga Kalau Saya Bilang Oh Python Lebih Baik Yang Programmer Java Ngamuk Nah Ini Contoh Error Unable To Import Package Nah Gini Aja Ini Copy Aja Seret Copy Nanti Ketemu Jawabannya Lebih Mudah Dibaca Kira Kira Ini Pesam Tampilannya Bagus Nah Sekarang Kita Ini Saya Close Supaya Tidak Berat Karena Saya Apa Record Apa Streaming Streaming Pakai Microsoft Tim Ini Besar Memorinya Berat Coba Ya Kita Tulis Gini Sublime Sublime Python How to run python in sublime text tree Itu Dikasih Cuma 4 menit Berarti Mudah Nih Self Tidak Ini Masih Tidak Sublime 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 Instal Extension Kalau Visual code Dibilangnya Extension Package Package Kalau visual Studio code Itu Extension Package control Dia nginstal Nginstal Pokoknya Nah Sudah Jadi Kita Pernyata Lagi Pake Sampai Masa Gak Masa Ada Open Tentanya Juga Saya Hilangin Suaranya Biasanya Tiba-tiba Kena copyright Misalnya Saya Mau upload Ke Youtube Sudah Jadi Jadi Kalau yang Masih Pake Sublime Coba Aja Ini Tulis Aja Python In Sublime Text Berapa Kalau Kalian Sublime Text Berapa Itu Kira-kira Ya Sudah Pertanyaan Tidak Ada Sekarang Malam Ini Kalian Semua Harus Menginstal Kemudian Hasilnya Dikabari Di Dimana Di WA Group Aja Dan Kalau ada Error Kita Diskusikan Di WA Group Jadi Bukan Berarti Abis Ini Selesai tapi abis ini kalian yang bekerja menginstal sampai jalan di laptop masing-masing kita lanjut diskusinya di WA group dan minggu depan sudah tidak ada lagi yang belum menginstal jadi minggu ini hari ini malam ini sampai dengan minggu depan itu batas waktunya untuk menginstal ada pertanyaan tidak ada itu dicet kayaknya tidak pak pertanyaan apa itu itu nanya itu pak Pak Icam Community Pak Icam Community ya itu tadi saya jelasin ya pak Pak Icam Community itu itu sublime sublime text tapi namanya Pak Icam Community kalau Pak Icam nya saja itu kan ada dua macam ya Pak Icam yang berbayar dan Pak Icam yang free kalau yang free namanya Pak Icam Community ini kita lihat ya Pak Icam Community Pak Icam ini download ini ada yang profesional ada yang community gitu kan ini community jadi Pak Icam Community ini yang versi gratis kalau yang profesional itu bedanya dia bisa pakai HTML JS SQL dan lain sebagainya kalau yang community itu hanya untuk Python itu yuk yang mau tanya lagi yang mau tanya silahkan dadah ya kalau mau juga bisa pakai Visual Studio Code ini ringan kok untuk untuk apa alternatif pakai Cam berat kayaknya Pak ini Visual Studio Code enggak gimana tuh saya pakai Unity kemarin Pak kenapa kalau kemarin pakai Unity dan codingnya pakai Visual Studio lumayan Pak oh gitu ya oh Unity tuh codingnya pakai Visual Studio saya pakai Visual Studio oh gitu ya tapi kok saya ngerasa ringan ya tuh lebih cepat buka ini daripada Pak Icam ya mungkin versinya mungkin punya saya ambil yang kamu yang lengkap ya kita ambil Visual Studio Code sebenarnya Visual Studio Code ini kalau awal nginstal itu ya sama seperti notepad plus-plus aja jadi kita harus nambah lagi nambah extension namanya nah ini extension ini baru kita bisa tambahkan misalnya Python tadi baru bisa dia itu bisa digunakan untuk Python Python PowerPS Code ya kan Python Expansion dan lain-lainnya ini mesti di install dulu kalau enggak ya enggak ada apa-apanya jadi ini saya pakai untuk untuk java apa untuk Node.js ini saya pakai karena Pak Icam enggak bisa kan itu kira-kira terserah sih bahkan pakai notepad pun enggak apa-apa ya cuma enggak enaknya notepad atau notepad plus-plus yang ditambahkan apa yang ditambahkan plugins notepad plus-plus ditambahkan plugins python itu bisa jadinya kayak gini saya buka main py saya buka di notepad plus-plus tampilannya warnanya juga bisa bagus cuma saya belum install auto compression ini juga bisa run juga bisa di ram ke python ini ringan juga jadi enaknya python dia tidak tergantung IDE enggak harus misalnya pakai harus pakai microsoft visual code atau apa mungkin pakai notepad pun bisa itu kira-kira ada pertanyaan enggak ada kita sampai di sini ya jadi nanti diskusi via WA malam ini langsung di install jika ada yang error silahkan kita diskusikan sama-sama sampai di sini ya selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa absen itu ya ada di ya pak oke ya alamat malam wabarakatuh wabarakatuh Terima kasih.